Halo teman-teman semua Assalamualaikum Selamat datang kembali di YouTube channel aku Sandy Kitchen kali ini saya mau berbagi resep yaitu cara membuat sayur asem nah disini bahan-bahannya saya sudah ada dua buah jagung yang sudah saya potong-potong kemudian ada sekitar 50 gram kohl atau kobis udah saya potong juga nah karena saya tidak menemukan kacang panjang yang segar saya memakai kacang panjang yang dari freezer ya teman-teman ini sekitar dua genggam kemudian ada belinjo ini juga dari freezer juga sekitar dua genggam dan ada kacang tanah sekitar dua genggam juga nah itu tadi bahan-bahannya ya teman-teman kemudian kita akan lanjut ke bumbu Oke bumbunya disini saya memakai dua siung bawang putih saya memakai dua siung bawang merah ini siungnya besar banget jika kalian memakai yang kecil bisa memakai lima siung ya kemudian ada tiga putir kemiri satu kotak terasi satu sendok makan kacang tanah 2 buah cabai merah besar ini nanti akan kita haluskan ya sementara bumbu cemplungnya ada lengkuas ini sudah saya gebrek sekitar tiga cm ya kemudian ada dua lembar daun salam Oke bumbu lainnya yaitu asam ini asam jawa yang sudah saya rendam pakai air panas ini ini tadi sekitar satu sendok makan asam jawa kemudian saya rendam memakai 3 sendok makan air panas ada garam ini sekitar setengah sendok teh jika kurang bisa ditambah satu sendok teh gula gula pasir dan ini ada sejumput Royco atau kaldu bubuk dan disini saya sudah menyediakan air ini ada satu setengah liter air kita akan nyalakan kemudian kita akan merebus sayur-sayurnya dulu nah teman-teman kita akan merebus melinjo karena disini tidak ada daun so makanya saya pakai daun kol ya kemudian jagung manis ini akan kita rebus sampai setengah matang kita potong-potong dulu supaya gampang untuk menghaluskannya teman-teman jika kalian tidak suka pedas cabai merahnya ini bisa dibuang isinya ya dan jika kalian suka pedas bisa ditambah cabai rawit teman-teman kita siap untuk menghaluskan bumbu ini diharuskan sampai halus nah teman-teman setelah bumbu halus seperti ini kita akan masukkan ke dalam kuah ya kemudian kita lanjutkan merebus sampai sayurnya itu 80% matang oh ya saya lupa memasukkan kacang tanahnya ini kita masukkan sekalian dan juga lengkuas dan daun salam air asam jawanya juga gula garam kaldunya sekalian nah ini akan kita masak sampai matang ya sampai hampir matang kemudian kita masukkan kol dan juga kacang panjang baunya sudah enak teman-teman nah teman-teman terakhir kita masukkan kacang panjang kalau kalian mempunyai kalau kalian memakai kacang panjang yang fresh kalian harus masukkan berbarengan sama jagung ya kemudian kubis setelah ini kita akan cicipi rasa jika kurang asin bisa ditambahkan garam kita aduk sebentar kita aduk sebentar ini karena kacang panjangnya itu dari freezer ini karena kacang panjangnya itu dari freezer jadi saya memasukkannya terakhir ya kita cicipin rasa ya teman-teman kurang asin saya akan tambahkan sedikit garam 1,4 sendok teh ya oke setelah dirasa bumbunya cukup kita matikan api kemudian kita hidangkan baunya sudah wangi sekali teman-teman nah warnanya juga cantik kita akan plating dan ini dia teman-teman hasil masakan kita hari ini yaitu sayur asem resepnya sangat mudah jika kalian punya labu siam kalian bisa menambahkan labu siam di resep ini ya atau daun sow semoga resep ini membantu teman-teman yang lagi belajar memasak oke terima kasih semuanya untuk sudah melihat videoku hari ini kita ketemu di video selanjutnya assalamualaikum assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati